Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini teman-teman kita berada di salah satu gunung kecil di Aceh Jaya ini nah pada vlog kali ini saya mau kasih tahu tentang tip dan trik mengemudi mobil manual apalagi mobil tua nah sekarang sudah berada di posisi gigi tiga kita lihat gerakan mobilnya apakah mesinnya semakin terdesak atau seperti apa jangan sampai banting klep jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi jalan dengan kondisi force nailing mobil kita intinya kita kita jangan malas kita bawa mobil mengomori mobil manual itu jangan sesekali malas mengoper gigi itu bedanya kalau di mobil metik kita hanya duduk manis pinjak gas dan apabila dibutuhkan itu apa namanya ke posisi 21 itu cuman geser-geser aja tapi berbeda halnya dengan mobil manual teman-teman kita dituntut untuk lebih aktif dalam mengoperasikan gigi manualnya teman-teman seperti ini tidak menurun kita mengomori mobil manual jangan malas koper gigi harus aktif mainkan force nailing kita pada saat ditanjakan kemudian hindari hal-hal yang terlarang di pada saat kita mengomori seperti ini meletakkan tangan di di force nailing terlalu lama seperti ini kadang-kadang kita lebih enak disini nyaman ya tapi dia akan mengibatkan kerusakan di bawah tuas force nailing ini ada roda-roda gigi itu dia bisa haus lama-lama selanjutnya selain kita enggak boleh menjadikan gagang force nailing ini sebagai handrest tempat di selat tangan juga kaki kita jangan terlalu nempel di di kopling ke teman seperti ini kadang kita waktu memuli lupa dan nyaman kita tidak terasa selalu menempel di kopling ke dalam kopling itu tidak dibenarkan karena bisa mengembangkan apa kain kopling tuh kain kampas kopling itu jepan haus selanjutnya memasukkan gigi mundur saat mobil masih dalam keadaan maju jadi mobil belum berhenti kita langsung memasukkan ke gigi mundur dia akan menyebabkan bantingan teman akan klink seperti itu itu mengakibatkan kerusakan pada sistem kopling mobil kopling dan sebagainya dia akan rusak karena mengakibatkan benturan maksudkan lagi mundur mobil pada saat mobil benar-benar berhenti selanjutnya hal yang paling pantang juga yang sering kita lakukan adalah starter mobil ataupun pada saat start pertama mobil kita maju pertama mobil itu dengan gigi dua kalau triksi kopi tapi mobil kecil seperti ini mobil-mobil tijang dan mobil-mobil pribadi lainnya itu sangat dilarang atau dilarang membiasakan startnya atau maju awal majunya itu dengan gigi dua harus tetap begini satu tuh hal yang paling sedih sekalian kita juga buruk-buru untuk kita start langsung kita over giginya dua itu tidak nah parkir mobil dengan memasukkan gigi teman-teman contohnya gigi satu pada saat kita kita parkir kita langsung masukkan dalam posisi gigi masuk gigi teman-teman itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena bisa mengakibatkan tiba-tiba kita start ataupun tiba-tiba mobil yang dipakai sama orang lain yang enggak tahu giginya masuk sama dibatkan begitu di saat mobilnya langsung loncat teman-teman itu hal-hal yang perlu dikendari Oke demikian mohon ditambahkan di kolom komentar dibawah kemudian share video ini kemudian teman-teman saya membuat konten-konten yang tidak saya lagi dengan cara kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh